Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu Sudara sekalian Sebenarnya keberhasilan seseorang itu tergantung daripada ketekunan yang ia miliki Dalam segala hal Contohnya kalau seseorang mau jadi juara dunia, bulu tangkis misalnya Maka ia harus secara tekun konsisten setiap hari latihan badminton Tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan Jadi kalau seseorang sudah malas tidak mungkin berhasil Itu sama paralel dengan keselamatan ini Keselamatan yang Tuhan tawarkan pada kita semua Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak Tekun menyambutnya Tekun itu artinya tetap Firman Tuhan berkata begini Kalau engkau tetap di dalam firmanku Engkau benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengerti kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jadi kita sama persis Makanya harus berjuang Tekun Tak kenalalah sebelum proyeknya selesai Tekun Bukti Daripada iman itu adalah ketekunan Karena iman artinya salah satu dari iman artinya adalah ketekunan Kalau seseorang tekun Form Maka ia Imannya bagus Jangan terbawa oleh angin-angin pengajaran yang tidak jelas Begitu ya Saudara ya Jadi Teologi apapun Pasti setuju Bahwa kita itu memang harus tekun Ketekunan membawa hasil Kemalasan menghancurkan Kan begitu harusnya Makanya dalam teologi tertentu ada yang namanya ketekunan orang kudus Bedanya kalau mereka Orang kudus itu tuan yang buat gitu Padahal bukan Kita yang bertobat menyambut anugerah Tuhan Maka akan ada roh kudus Istinya begitu Cuman ya Ya sulit ya Itu Orang bilang itu teori katanya Ya teori kan bisa dilakukan Supaya tidak jadi teori saja Tanpa ketekunan tidak akan berhasil Saudara kalau hari ini saudara mendengar dan Belum merasa ada yang bisa dikerjakan Tekun saja belajar terus Tidak ada orang yang tekun di dunia ini Tidak ada hasil Tidak ada Syarat utama seseorang berhasil itu tekun Amin ya saudara ya Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya